Seperti apa, Pak? MWC Wanojolo ini salah satu MWC yang memiliki eksselensi di bidang Pailan Profi, khususnya melalui NU Care Lasismo. Ini cukup membanggakan karena sebenarnya NU ini memiliki sosial kapital, modal sosial yang sangat tinggi, yaitu dukungan masyarakat. Dan dukungan masyarakat ini apabila bisa dioptimalkan, itu akan bisa menjadi kekuatan yang sangat besar untuk kemanfaatan realisasi program-program jam iya, khususnya yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Dalam hal ini adalah tugas NU untuk meningkatkan kapasitas kaum mustang afi, baik di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, maupun bidang-bidang kehidupan yang lain. Ini adalah salah satu khidmat yang nyata dari jam iya ini, tentu selain bidang keakamanan. Pak, terkait sektor ekonomi barusan yang tadi di launching Pertamina itu, Pak? Ya, ekonomi yang dikembangkan oleh MBC NU Wonocoro di dalam hal ini, seperti tadi dimulai dengan membuat Pertamini, itu juga diorientasikan nantinya. Hasilnya adalah untuk kemanfaatan masyarakat, terutama untuk bisa memberikan partisipasi untuk pendidikan kaum miskin, anak-anak mustang afi, dan kita berharap itu mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, dan supaya bisa berkembang ke dalam sektor-sektor usaha yang lain dan masih lebih baik. Jadi, jadi begitu. Di ulang tahun yang besar? Setahun, dari masa kepengurusan MBC NU Wonocoro, ya, dan Alhamdulillah, sejak itu kita melihat karena MBC NU Wonocoro ini terus-menerus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang nyata, baik dalam pelaksanaan program-program bidang keakamanan maupun sosial kemasyarakatan. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa tidur lama 10 tahun, berarti sebelumnya sudah ada, Pak? Ya, jadi...